Oke, buat kalian semua saya ucapkan selamat datang lagi di channel Hendra Yudai teman-teman Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian semua sudah mau meluangkan waktunya dan mau melihat video saya ini Oke, di video kali ini yang ingin saya bagikan adalah tentang Game Star The Valley lagi Karena Mas Bagusi Gaming meminta saya untuk ngebahas lagi tentang game ini Dan yang ingin saya bagikan kali ini sama seperti judul dan juga thumbnailnya di depan Saya akan coba membagikan tentang event Pelikan Community Town atau komunitas kota di dalam game ini Untuk event ini bisa teman-teman dapatkan tepatnya di saat tanggal 5 atau hari kelima di dalam game ini Event ini akan terjadi jika sedang hari cerah dan jika hari sedang turun hujan Maka event ini tidak akan terjadi dan akan diganti dengan hari berikutnya Nah, dan kita langsung saja pergi ke tempat terjadinya Ada sebuah surat ini, kita coba buka dulu Oke, untuk event ini kalau menurut saya sih sangat bagus banget loh Karena setelah event ini terjadi, teman-teman bisa menjalankan sebuah misi nantinya dari komunitas kota ini Yang akan berpengaruh untuk permainan teman-teman ke depannya Di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah rewat, bahaya itu item dan lain-lain Oke, untuk event ini akan terjadi untuk waktunya sendiri Yaitu di jam 8 pagi Jadi, sudah waktunya ini Kita langsung saja pergi ke tempatnya ini Nah, di sini jika teman-teman memasuki area ini Maka event seperti inilah yang akan teman-teman dapatkan Terima kasih telah menonton! 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 Oke, setelah teman-teman mendapatkan event tersebut Di sini untuk bangunan yang dari kemarin tidak bisa teman-teman masuki Sekarang sudah bisa teman-teman masuki Kita coba masuk Nah, untuk mendapatkan quest dari tempat ini Teman-teman hanya tinggal pergi ke tempat sebelah sini terlebih dahulu Nah, ini dia ada sebuah kotak yang bercahaya Kita coba tekan Di sini ada sebuah tulisan yang tidak bisa kita baca Ini bahasa sang sekertam mungkin ya Oke, bukan-bukan Ini untuk membaca tulisan ini ada caranya Di sini kita silang dulu Di sini kita hanya tinggal pergi ke hari berikutnya Dan jika teman-teman ada kegiatan lah intinya Teman-teman jalankan saja dulu kegiatannya Di sini saya akan langsung skip hari saja Sama seperti biasanya Biar tidak kelamaan Oke, ini merupakan hari berikutnya Kita coba perbesar dulu Kita tinggal keluar di sini Nah, ada sebuah notifikasi atau sebuah surat di sini Kita coba buka Oke, inilah surat yang kita dapatkan Di sini surat ini berasal dari Rasmodius Wizard Kita silang saja Di sini setelah teman-teman mendapatkan surat tersebut Kita hanya tinggal pergi ke arah bawah Ke sebelah sini nih Nah, kita sekarang hanya tinggal pergi ke sebelah sini Ke kiri Nah, itu dia bangunannya Yang kita tuju Kita langsung saja pergi ke tempat sebelah sini nih Kita tinggal langsung masuk saja Dan inilah event yang akan teman-teman dapatkan Nah, kita tinggal pergi ke tempat sebelah sini Nah, kita tinggal pergi ke tempat sebelah sini Kita tinggal pergi ke tempat sebelah sini Terima kasih telah menunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini setelah teman-teman mendapatkan event dengan rasmodius tadi kita hanya tinggal pergi ke tempat yang kemarin kita datangi kita coba baca tulisan yang tidak bisa kita baca kemarin oh iya setahu saya sih setelah event dengan rasmodius maka kita akan mendapatkan sebuah quest baru seharusnya sih oke disini ternyata tidak ada ya kita langsung saja pergi ke tempatnya ini selamat menikmati selamat menikmati kita coba berdekat oke kita langsung saja coba untuk membacanya oke seperti yang teman-teman lihat disini tulisan yang tadinya tidak bisa teman-teman baca menjadi bisa dibaca sekarang dan ada quest-questnya ini nah seperti yang teman-teman lihat disini ada quest di setiap kotaknya ini jadi jika teman-teman menyelesaikan satu quest ini teman-teman akan mendapatkan sebuah item nantinya itu pengetahuan saya dan jika teman-teman menyelesaikan kelima enam sini ke enam-enamnya ini teman-teman akan mendapatkan reward yang ada tulisan di bawah ini oke mungkin itu saja dulu ya teman-teman dari saya di video kali ini dan untuk pembahasan tentang quest yang ada di depan ini nanti saya akan coba membahasnya di video saya yang lainnya saja jadi tetap di channel ini dan jika teman-teman ada yang ingin menambahkan dan lain-lain silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah sama seperti biasanya dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga share-nya dari video saya ini itu pun jika kalian mau oke di akhir kata sama seperti biasanya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya tetap di channel ini ya teman-teman sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan dadah sub indo by broth3rmax